Soal dugaan korupsi Formula E, Anies disentil, sebut baru jadi gubernur aja gagal apalagi prosiden. Baru ubah-ubahnya pernyataan Pemprov DKI inilah yang bikin bau busuk Formula E semakin lama makin tajam di hidung. KPK pun masuk mau memeriksa ada apa sih sebenarnya kok rakyat ribut banget masalah Formula E ini. Sudah beberapa orang dari dispora DKI Jakarta yang dipanggil oleh KPK, bahkan kadisporanya juga sudah dipanggil. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang Formula E, mendadak gak bisa lagi mengolah kata-kata alias bungkam. Biasanya sih dia cerewet banget dengan kata-kata yang bikin pusing orang karena buletnya karu-karuan. Kalaupun dikatakan korupsinya ada atau potensi korupsinya ada, kickbacknya aja gak pernah kelihatan gitu. Dan kalau dibilang kerugian negara ya, dimana kerugiannya ketika perhelatan itu pada akhirnya untung gitu. Dia ada keuntungan di sana selain daripada nama besar Indonesia yang diakui juga oleh FIO sebagai penyelenggaraan terbaik selama musim Formula E. Jadi jangan seolah-olah saya itu asumsi. Gak ada asumsi. Masa ahli berasumsi? Kalau asumsi gitu kan gak benar saya. Jangan dianggap seperti itu. Kebetulan hanya karena kebetulan yang namanya Anies sebagai gubernur. Gak gitu menurut saya. Jadi saya fakta saja yang ceritakan. Itu pun tidak detail sengaja. Karena ini bukan forumnya. Itu mau bicarakan detail tentang fakta. Bukan forumnya. Tapi silakan Bapak sampaikan bukti-bukti itu kepada KPK. Nanti KPK saya minta saya ikut baca. Seperti apa itu. Bukti-bukti baru. Pagian media sosial Hosnal Hatimah menyebut Anies Bangun. Sedang gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Hosnal Hatimah dalam akun Twitter peribadinya pada Rabu 10 Mei 2023. Tapi nyatanya baru jadi gubernur aja gagal apalagi presiden. Baru urus program tingkat provinsi aja gagal apalagi nasional. Rekam jejak ujar dia seperti dikutip dari We Newsworthy. Sebelumnya lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei terkait isu dugaan Formula E Jakarta dan kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2014. Sebelumnya lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting melakukan survei terkait isu dugaan Formula E Jakarta dan kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024. Menurut survei yang dilakukan, hanya sekitar 21 persen warga yang mengikuti serius atau tahu pasalah. Ini, pendiri SMRC Saiful Mujani menekankan bahwa walaupun 21 persen dari 200-an juta pemilih ini masih jauh dari jumlah keseluruhan pemilih. Dari 21 persen tersebut, SMRC mengklaim mayoritas percaya ada korupsi di isu tersebut. Mayoritas 57 persen dari yang tahu isu tersebut menyatakan yakni korupsi dalam kasus tersebut telah terjadi hanya 31 persen yang menyatakan tidak yakin dan 11 persen tidak menjawab. Demikian, bunyi keterangan resmi SMRC yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis 27 April 2023. Saiful menyebut data ini menarik walaupun dasarnya yang tahu isu tersebut hanya 21 persen. Namun, mayoritas dari yang tahu merasa yakin bahwa korupsi itu benar-benar terjadi. Namun, mayoritas dari yang tahu merasa yakin bahwa korupsi itu benar-benar terjadi. Karena itu, Saiful menyimpulkan bahwa kalau yang tahu kasus ini semakin banyak kecenderungan sentimen negatifnya yaitu bahwa di situ memang terjadi korupsi akan semakin besar. Saat surya paloh, JK hingga Anis gelisah nilai Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Ketua Partai Nasdem Suria Paloh gelisah, dia merasa Presiden Jokowi Dodo ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Campur tangan Jokowi dalam demokrasi lima tahunan begitu kentara. Paloh pun belak-belakan mengutarakan kegelisahannya itu saat bertemu dengan Mengko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat bertemu di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei. Paloh meminta Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Mestinya pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilis sebagai Presiden. Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini. Ujar Ketua DPP Nasdem, Sugang Suparwoto kepada wartawan, Sabtu 6 Mei. Ya, mestinya. Mohon maaf, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan sekaligus Kepala Negara itu harus memposisikan sebagai negarawan, jelasnya. Menurut pandangan Paloh dan Nasdem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Dia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk netral sebagai Presiden di Pemilu 2024. Bagaimana mengender satu persatu itu menurut? Hemat kita tidak bagus dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya, ujar Sugang. Surya Paloh menginginkan Jokowi netral. Ya dong, bukan sekedar menginginkan mengharuskan bahkan. Tegasnya. Sentilan JK. Kegelisian Paloh juga dirasakan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf kala. JK berkata seharusnya Jokowi tidak terlebat lebih jauh dengan urusan Pemilu 2024. JK mencatatkan Presiden Nikolati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa pemerintahannya. Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Megad, SBY itu akan berakhir. Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri. Ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Jusuf kala di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei. Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri. Dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan supaya lebih demokratislah, tegas Jokowi. Anies minta negara netral? Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan juga ikut buka suara. Dia meminta agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 pendatang. Menurutnya, yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat. Anies menekankan negara harus netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara. Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kemenangan kepada yang punya niat baik dan track record. Kata Anies, saat memberikan pidato di acara amanat nasional Anies di Gelora Bunkarno, Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei. Anies menegaskan jika negara sampai intervensi namanya negara sedang melecehkan rakyat. Dia menilai rakyat sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan. Dia menilai rakyat sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan. Jadi tidak perlu ada intervensi, ucap mantan gubernur DKI Jakarta ini. Dia menegaskan bahwa kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan lima tahun sekali. Maka dia menyebut tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan. Bila ada yang khawatir, kehilangan kekuasaan maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak berpindah, itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia, ujar Anies. Anies berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Dia menyebut rakyat berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan. Itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa, imbuh Anies. Jokowi langgar etika politik. Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyinggung etika politik proseden Jokowi-Dodo yang cawe-cawe dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024. Denny mempermasalahkan jawaban Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pejabat publis sekaligus pejabat politik ketika menjawab tudingan cawe-cawe Pilpres mendatang. Menurut Denny, jawaban tersebut seolah-olah benar tetapi bermasalah dari segi etika. Jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sesi etika keprosedenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh proseden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut turut campur soal Pilpres 2024, katanya. Denny pun menyeroti tindakan Jokowi yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik Minus Nasudem di Istana Negara beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi Dodo sudah jujur mengatakan tidak lagi mengundang Nasudem karena sudah punya koalisi sendiri. Tentu yang dimaksud adalah koalisi Nasudem Demokrat PKS yang mengusung Anis sebagai bakal calon presiden, tutur Geli. Jokowi dengan jelas sedang berpolitik partisan dengan menunjukkan preferensi kepada koalisi Ganjar dan Prabowo di satu sisi, serta resistensi kepada partai koalisi pendukung Anis pada sisi yang lain imbunya. Terima kasih telah menonton!